Buat kamu yang sudah punya masalah batuk beduh dan bingung untuk cara mengatasinya Atau mungkin kamu punya histori keluarga yang sudah punya masalah batuk beduh Dan kamu ingin mencegah gimana caranya supaya tidak terjadi batuk beduh Kali ini saya akan share makanan penyebab batuk beduh yang perlu kamu hindari Simak setelah yang satu ini Oke jadi sebelum masuk ke materinya saya akan intro dulu Saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini healthy cook Jadi healthy cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya Jadi ada cateringnya juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga Spesialisasinya healthy cook ini adalah personalized healthy catering Maksudnya gimana bukan healthy catering yang biasa Tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang per orangan Sesuai goalnya sesuai kondisi kesehatannya Yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu Oke sekarang kita akan masuk ke materinya Halo sobat sehat jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans Di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas Panduan nutrisi tanpa sensor Dan kali ini seperti yang saya sampaikan di awal Dan berdasarkan beberapa permintaan dari sobat sehat di kolom-kolom komen Karena saya baca juga Ada banyak yang minta dok bahas soal batu empedu Oke jadi kali ini mungkin saya akan lebih fokus bahas mengenai apa sih yang menyebabkan batu empedu Terutama yang terkait dengan dietnya, pola makannya Nah jadi banyak hal yang menyebabkan batu empedu Terutama ya kalau kita berbahasnya soal makanan, pola hidup, dan lain-lain Cuma sebelumnya saya ingin bahas dulu mengenai gejala yang sering dialami Mungkin buat sobat sehat yang pernah mengalami gejala-gejala ini Atau yang sering merasakan gejala ini Ini perlu diwaspadai, perlu dilakukan USG Apakah betul ada batu empedu? Karena jangan sampai kalau masalahnya berlarut-larut ini biasanya akan bisa menjadi lebih parah Lebih sulit untuk ditangani Nah gejala-gejala yang sering dialami pada orang-orang yang punya masalah batu empedu Yang paling sering ya, yang saya bahas di sini adalah Pertama, itu adalah nyeri di bahu kanan Ya jadi bukan karena jedera, bukan karena mungkin karena olahraga, dan lain-lain Tapi terjadinya ini secara persisten Bukan karena ini ya, bukan karena aktivitas olahraga Yang kedua adalah bloating Perutnya sering kembung Kemudian sering gas Buang angin, sering sendawa, dan lain-lain Ini juga gejala yang sering dialami orang-orang yang punya masalah batu empedu Kemudian juga nyeri di perut bagian kanan Ya terutama di bawahnya ini Di bawahnya rips itu Di bawahnya rips, di bawah tulang iga Kita itu, itu sering terjadi nyeri juga Kemudian yang keempat Mual Ya mual Kemudian bahkan sampai muntah ketika parah Itu juga gejala-gejala yang bisa dialami Kemudian jondis Jodis itu apa? Kulitnya berubah warnanya ke kuning-kuningan Ya itu, ya itu karena pengaruh apa? Karena pengaruh bilirubin Ya kemudian juga demam Itu juga dialami ketika sudah parah Biasanya sudah terjadi infeksi Sudah terjadi penyumbatan Itu yang sudah levelnya lebih parah ya Dan juga terjadi perubahan warna pada urin dan fesis BAB-nya Urinnya berwarna lebih gelap Fesisnya berwarna lebih terang Nah ini juga ada pengaruh dari bilirubin tadi juga Ya jadi ini gejala-gejala yang sering dialami Pada pasien-pasien yang mengalami masalah batu empedu Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya Ketika pasien itu punya batu empedu Ya karena pasien saya bermacam-macam Masalahnya Salah satunya yang juga paling sering adalah masalah batu empedu ini Mereka selalu tanya gini Dok, kalau sudah saya punya masalah batu empedu ini Sebetulnya harus dioperasi nggak sih? Harus diambil nggak sih? Harus diangkat nggak? Karena katanya yang ini Yang saya konsul sebelumnya Katanya batu empedu Kantung empedu itu tidak ada fungsinya Nggak ada masalah kok kalau diambil Nah, itu suatu kesalahan yang menurut saya cukup fatal ya Kalau kita berpikir bahwa kantung empedu itu tidak ada fungsinya Paling simpel gini deh Saya bilang Kalau tidak ada fungsinya Buat apa diciptakan sama Tuhan? Ya kan? Tuhan menciptakan kita ada organ-organ itu Tentu ada fungsinya Jadi, bukan berarti kalau diambil itu tidak akan ada dampaknya Tidak ada efek sampingnya Nah, saya ingin bawa suatu sindrom Ini salah satu saja Yang paling sering terjadi Pada orang-orang yang sudah diambil kantung empedunya Ya, sudah dioperasi Sudah di-remove Ya, itu namanya adalah Post-Kolesis Tectomy Syndrome Ini terjadi pada 40% Angkanya itu terjadi pada 40% orang yang sudah Diambil kantung empedunya Karena ada masalah patuh empedu yang paling sering itu Nah, 40% ini angka yang cukup besar Ya, angka yang cukup besar Dan masalahnya ini akan terjadi Masalahnya bukan hanya jangka pendek saja Tapi juga bisa jangka panjang Terjadi seumur hidup Jangka pendeknya apa? Biasanya adalah bloating juga Ini adalah efek yang sering terjadi ya Kemudian juga bisa mengalami diari Bisa mengalami sembelit Tergantung dari respon tiap orang Bisa berbeda-beda ya Tergantung dari kondisi livernya juga Kemudian juga bisa mengalami mual Dan lain-lain Ini efek jangka pendeknya Efek jangka panjangnya apa dok? Jangka panjangnya bisa terjadi Rambut rontok Kulitnya mengalami pusam Kulitnya kering, bersisik, dan lain-lain Kemudian juga masalah imunitas Dan juga penglihatan yang terganggu Kok bisa dok? Ya kok bisa cuma dari asam empedu Kok menjalar kemana-mana kayak gitu? Nah karena asam empedu itu Ya yang diambil Kantung empedu itu kan juga Fungsinya salah satu untuk Mengkonsentrasi asam empedu Nah masalah di kantung empedu Ini bisa berdampak pada masalah pencernaan Masalah-masalah produksi asam empedu juga Ya di liver kita Kemudian juga dialirkan ke usus Masalah pencernaan ini Efeknya bisa kemana-mana Karena ketika kita defisiensi nutrisi Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K Kemudian juga mineral-mineral yang lain Kita bisa mengalami masalah-masalah Yang saya sebutkan tadi itu Ya Jadi artinya apa? Ketika kantung empedu diambil Juga banyak sekali dampak-dampak yang akan muncul Itu sebabnya saya selalu bilang Saya juga gak mengatakan Oh dipertahankan sampai ini ya Sampai masalahnya sebagaimanapun dipertahankan Saya juga tidak bilang seperti itu Tapi jangan asal ambil Ya kecuali dalam arti memang Udah tidak bisa dipertahankan lagi Itu Nah sekarang yang ingin saya sampaikan adalah Kenapa sih dok? Penyebabnya terus kenapa? Orang yang punya masalah batu empedu Atau yang kita bilang dalam medisnya adalah Kolelitiasis Ya ini bahasa medisnya orang yang punya masalah batu empedu itu Penyebabnya ada dua Ya kenapa penyebabnya ini penting? Karena tentu solusinya nanti juga berdasarkan dari penyebabnya ini Bagaimana kita mengatasi masalah batu empedu Apa aja yang perlu dihindari itu yang paling penting Ya Nah penyebab batu empedu itu memang macam-macam Cuma saya berikan dua yang paling besar Dua penyebab yang paling besar Apa? Yang pertama adalah kolesterol yang terkonsentrasi secara berlebihan Oh terlalu banyak konsumsi kolesterol ya dok? Tunggu dulu Tunggu dulu ya Saya akan jelaskan nanti Kenapa kolesterol ini bisa terkonsentrasi secara berlebihan di dalam kita punya kantung empedu Yang kedua penyebabnya adalah karena kurangnya asam empedu Nah Jadi kita akan fokus ke dalam dua hal ini ya Mengenai penyebab kolelitiasis ini batu empedu Oke kita mulai dari yang pertama adalah kolesterol yang terkonsentrasi secara berlebihan Saya hampir yakin Mungkin banyak dari sobat sehat yang disarankan ketika sudah punya masalah batu empedu Oh disarankan untuk menghindari lemak yang berlebihan Disarankan untuk menghindari kolesterol yang berlebihan Jangan makan lemak, jangan makan kolesterol, jangan makan daging merah, jangan makan protein-protein hewan yang berlebihan Karena ini bisa bikin masalah batu empedunya lebih parah No, bukan karena itu Jadi ini yang sering disarankan Dan saya juga mengatakan bahwa itu bukan penyebabnya Jadi kolesterol yang terkonsentrasi secara berlebihan Itu bukan karena kolesterol yang kita konsumsi dari makanan Itu, kenapa saya selalu bilang gini Kolesterol makanan dengan kolesterol dalam tubuh kita itu dua hal yang berbeda Ya meskipun dalam arti nanti kolesterol dalam makanan ini bisa meningkatkan kolesterol dalam tubuh Apabila ya terjadi yang namanya gangguan hati Nah gangguan hati itu bukan disini ya Ini bukan hati ini jantung Hati itu disini Ini liver ya Ini hati kita Liver kita disini Nah gangguan hatinya apa dok? Macam-macam Yang paling sering adalah masalah fatty liver Ini seperti gambar yang saya share disini ya Ini livernya dibungkus sama lemak Nah lemak visceral itu bahasanya Yang saya sering sampaikan ya Jadi lemak itu bukan cuma yang kelihatan dari luar Lemak visceral itu gak kelihatan dari luar Tapi ini bisa berbahaya untuk kesehatan metabolisme kita Terutama kalau ini yang pertama kali yang terkena biasanya adalah organ hati Liver Itu yang kita bilang namanya fatty liver Fat fatty liver juga macem-macem Ada yang karena alkohol Ada yang karena non-alkohol Jadi dua-duanya ini bisa menyebabkan masalah Apa? Ini tadi Batu empedu Nah kemudian apa lagi masalahnya? Hepatitis Nah karena virus Kemudian juga cirosis Nah ini jadi udah masalahnya udah kronis ya Bisa jadi cirosis Nah jadi ini sebetulnya ketika terjadi gangguan hati Ya sama seperti konsepnya orang yang Kenapa kok ada orang yang kolesterolnya berlebihan? Bukan karena mereka terlalu banyak konsumsi kolesterol Tapi karena regulatornya itu yang bermasalah Regulatornya apa? Yang mengatur apa? Ya organ kita ini Liver kita itu ini tadi Ya jadi itu yang sebetulnya menyebabkan konsentrasi yang berlebihan Kolesterol yang terkonsentrasi berlebihan dalam kantung empedu Yang kedua adalah tadi saya bilang karena kurangnya asam empedu Ya kan? Asam empedu ini dibentuk oleh apa? Nah ini menariknya ya Pembentuk asam empedu yang paling besar mainnya pokoknya adalah apa? Kolesterol dari makanan Ya jadi kalau selama ini Sobat sehat mungkin disarankan Oh nggak boleh konsumsi kolesterol Karena ini berbahaya Bikin kolesterolnya malah meningkat Malah nanti makin terkonsentrasi No Justru karena kita kekurangan kolesterol dari makanan Terutama ya kalau untuk sobat sehat yang vegan Ya atau yang menjalani plant-based diet Yang tidak konsumsi kolesterol Karena kolesterol itu hanya terdapat dalam hewani Itu sebabnya vegetarian, vegan Orang yang melakukan plant-based diet Biasanya lebih cenderung banyak mengalami masalah-masalah batu empedu juga Nah saya juga tidak menyarankan Oh nggak boleh jadi vegan, vegetarian No, no I'm not saying that Saya tidak berbicara seperti itu Cuma buat kalian yang vegan, vegetarian Bisa menjadi vegetarian, vegan yang sehat Jangan cuma asal nggak makan daging Maksud saya seperti itu Ya Nah jadi karena apa? Karena kolesterol dari makanan Itu sebetulnya justru ini yang membentuk asam empedu Dan orang yang kurang asam empedu Ini yang menyebabkan mereka punya masalah batu empedu Nah ya kan? Sekarang jadi kontradiktif kan? Nah ini yang saya ingin luruskan Karena banyak kesalahpahaman di sini Yang kedua, pembentuk garam empedu Karena asam empedu ini kemudian akan diubah menjadi garam empedu Sebelum dia dipakai untuk mencerna lemak dan lain-lain Pembentuk garam empedu apa? Adalah taurin dan glisin Nah ini adalah pembentuk garam empedu Taurin dan glisin itu apa sih dok? Itu adalah asam amino Protein Yes, asam amino kita dipecah dari mana? Dipecah dari protein yang kita konsumsi Artinya apa? Konsumsi protein Terutama yang mengandung taurin dan glisin itu juga penting Kemudian kurangnya asam empedu dari apa? Dari penyakit hati Sekali lagi ya Dari orang-orang yang punya masalah penyakit hati yang tadi saya bilang Fat liver, hepatitis, cirrhosis, dan lain-lain Kemudian kurangnya asam empedu Itu juga bisa disebabkan karena defisiensi nutrisi Terutama adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K Dan juga karena, ini juga ya yang paling sering ya Karena obat-obatan Nah orang-orang yang konsumsi obat-obatan jangka panjang Terutama obat-obatan apa dok? Yang membuat kurangnya asam empedu Yang menurunkan produksi asam empedu Obat-obatan yang golongan steroid anabolik Kemudian kontrasepsi oral, pil KB Terutama yang paling sering ya Dan statin, obat penurun kolesterol Itu ya Nah, again ya Saya tidak anti-obat Tapi saya selalu menyarankan gini Jangan sampai kita itu ketergantungan dengan obat Dan kita konsumsi obat jangka panjang Karena obat apapun itu selalu ada efek sampingnya Nah, termasuk juga obat penurun kolesterol, statin ini Kalau kita konsumsi jangka panjang Ini juga bisa menyebabkan kurangnya asam empedu Menurunkan produksi asam empedu Itu tadi Nah, jadi sekarang kalau kita berbicara mengenai makanan Ya, sesuai yang tadi saya sampaikan di awal Apa sih dok, makanan-makanan yang perlu dihindari Ya, terkait dengan kita untuk orang-orang yang sudah punya masalah batu empedu Ya, mungkin yang masih bisa diselamatkan lah Jumlahnya nggak terlalu banyak Masih kecil gitu Supaya tidak terbentuk batu empedu yang lebih besar Terbentuk makin besar-makin besar Menyumbat ya Atau mungkin buat sobat sehat yang ingin mencegah Ya Di sini saya share ada 5 jenis makanan Ya, bukan 5 nama makanan Tapi 5 jenis makanan yang perlu dihindari sobat sehat Untuk mencegah dan membuat batu empedunya tidak makin besar Tidak makin banyak Ya Yang pertama adalah Makanan yang mengandung gula tinggi Ya Makanan yang mengandung gula tinggi Terutama adalah golongan fructosa Bukan cuma fructosa ya Tapi terutama Kenapa sih? Ya, saya sering bilang sekali Mungkin di video-video yang sebelum-sebelumnya Banyak sekali saya bahas mengenai Fructosa ini adalah Salah satu jenis gula Yang hanya bisa dimetabolisme di liver kita Makanya banyak orang yang punya masalah fatty liver Terjadinya karena apa? Karena non-alkoholik Penyebabnya karena apa? Karena fructosa Ini yang paling besar Ya, karena ini hanya bisa dimetabolisme di liver kita Jadi kalau kita konsumsi fructosa yang berlebihan Baik dari sumber yang alami Buah-buahan Madu Maupun Ya, dalam sumber yang sintetis Lebih-lebih lagi Lebih parah lagi Ya, dari kita Saus Salat dressing Kemudian juga dari snack bar Dari selai Dan lain-lain Nah, inilah yang menyebabkan Kita punya masalah batu embadu Selain gula yang tinggi ini juga Dia menyebabkan Hiperinsulinemia Itu juga faktor yang lain yang menyebabkan terbentuknya Batu embadu Yang kedua karena alkohol Tentu ya Sekali lagi ini juga kita perlu fokus Jadi, makanan-makanan yang perlu dihindari ini Makanan-makanan yang menyebabkan kerusakan pada organ hati kita Pada liver kita Ya, termasuk alkohol-alkohol Saya rasa sudah jelas ya Rikor Kemudian alkohol-alkohol jenis yang lain Beer dan lain-lain Sebetulnya kalau kita konsumsi dalam jumlah yang terbatas Kita tidak terlalu sering Ya, tidak menyebabkan masalah Tapi yang jadi masalah apa? Adalah rutinitasnya Ya, frekuensi yang terlalu sering Itu tadi Kemudian yang ketiga Adalah Proses Dairy Nah, proses dairy ini Kenapa dok? Kok bisa menyebabkan masalah batu embadu? Karena ini bisa meningkatkan estrogen Nah, terutama pada Wanita Karena pak, wanita itu estrogennya sudah tinggi Ketika konsumsi Golongan proses dairy Jadi bukan yang natural ya Yang natural saja sudah mengandung estrogen Apalagi kalau diproses secara berlebihan Contohnya seperti Susu UHT Kemudian keju olahan Ya, keju olahan apapun Kemudian juga flavored yogurt Yogurt yang buah-buah Itu terutama yogurt yang sudah diolah Kemudian juga krim Ya, whipped cream Apalagi mungkin krim-krim yang dipakai Untuk minuman dan lain-lain ya Kemudian apalagi makanan yang perlu didari Yang paling buruk adalah Trans fat Terutama yang sintetis Contoh Margarin Bukan butter ya Margarin Kemudian juga Creamer nabati Nah, ini biasanya ada di minuman-minuman yang 3 in 1 tuh Ya Kopi 3 in 1 dan lain-lain Minuman-minuman yang saset-saset Itu perlu diperhatikan Itu juga mengandung trans fat Dan juga Bahan-bahan makanan sintetis Bahan-bahan makanan sintetis Masih ingat kan? Saya selalu bilang Pe, 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 pe Itu loh ya Perisa, pewarna, pengawet, pengembang, pengempuk, dan lain-lain Itu tadi Nah, ini kenapa? Karena sekali lagi Ini yang menggagu kita punya liver Artinya apa? Yang perlu kita jaga Itu pertama Paling penting adalah Kesehatan kita punya organ liver ini Karena ini yang meregulasi kolesterol Kenapa perlu kita jaga? Karena supaya konsentrasi kolesterolnya Tidak berlebihan Terkonsentret Di dalam kantung empedu Selain kita juga Tadi ya kita perlu memperhatikan Mengenai produksi asam empedu kita tadi Yang tadi saya bahas Kenapa penyebabnya kurang asam empedu Itu Dan juga yang terakhir Yang ingin saya Sampaikan adalah Pola hidup Yang perlu dihindari Ya, jadi selain dari makanan-makanan Tadi yang terkait makanan Ada juga pola hidup Yang perlu kita perhatikan Yang perlu dihindari Untuk orang-orang yang sudah punya masalah Batu empedu Maupun yang ingin mencegah Pola hidupnya ada apa? Ada 5 M Ya, saya singkat disini Menjadi 5 M nih Yang ingin saya Sampaikan ke sobat sehat M yang pertama adalah Merokok Nah, tentu ya Karena merokok ini juga Bukan hanya dampaknya Ke paru-paru kita Ke organ pernafasan kita No Merokok itu Bahan-bahan kimianya Itu juga bisa berdampak Pada kesehatan liver kita Jadi buat sobat sehat Cowok, cewek Lebih baik Hindari merokok Termasuk rokok-rokok yang elektrik Rokok-rokok yang sekarang Yang elektronik-elektronik Itu juga banyak bahan kimianya Meskipun tidak mengandung tar Mengandung nikotin Tetap dalam arti Ada bahan-bahan kimianya Yang juga perlu kita avoid Perlu kita hindari Kemudian, apalagi M yang kedua Adalah Mager Nah, tuh ya Males gerak Kenapa? Males gerak ini pun juga bisa berkontribusi Terhadap orang yang punya masalah batu empedu Itu ya Jadi aktivitas fisik yang minim Ini mengganggu metabolisme kita Membuat kita juga lebih mudah Untuk terkena batu empedu Yang ketiga M yang ketiga adalah Marah-marah Nah, orang kalau marah Itu wajar Semua orang pernah marah Tapi kalau marah-marah Itu beda Ya, marah-marah itu artinya apa? Kita tidak bisa mengendalikan emosi kita dengan baik Karena apa? Orang yang stressnya tinggi Itu juga bisa menyebabkan mereka punya masalah Batu empedu Itu tadi ya Jadi asam empedunya itu bisa menurun konsentrasinya Menurun jumlahnya Karena apa? Karena kortisolnya tinggi Marah-marah terus Itu Yang keempat, karena apa? Karena mengurangi asupan kalori yang berlebihan Itu adalah M yang keempat Yang perlu dilakukan Mengurangi asupan kalori yang berlebihan Ini yang saya sebut adalah Diet ekstrim Ya, diet dibawah kebutuhan dasar kita BMR kita Ini juga yang menyebabkan Ada beberapa studi Yang mengatakan bahwa Oh, fasting ini atau puasa Bisa menyebabkan terbentuknya batu empedu Sebetulnya bukan puasanya Tapi mengurangi asupan kalori yang berlebihan Karena kecenderungannya Orang yang puasa Terutama puasanya sudah Jamnya panjang Biasanya mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi Nah, akibatnya apa? Mereka seolah-olah Seperti diet ekstrim Padahal puasa yang baik Dengan kita memenuhi kebutuhan nutrisi Itu tidak akan menyebabkan batu empedu Tapi puasa yang Tidak diimbangi dengan nutrisi yang baik Mengurangi asupan kalori berlebihan Atau diet ekstrim ini Inilah yang bisa menyebabkan terbentuknya batu empedu Dan yang M yang terakhir Adalah tentu Makan terlalu sering Ya Karena ini juga bisa menyebabkan Insulin kita yang tinggi terus-menerus Dan menyebabkan juga masalah batu empedu Jadi ini adalah pola hidup yang perlu dinari sobat sehat ya Baik yang sudah punya batu empedu Maupun yang ingin mencegah Dan buat sobat sehat yang ingin tahu terus Makanya makan apa dok? Apa makanan yang baik dikonsumsi Yang bisa membantu Mengatasi masalah batu empedu Bisa komen di bawah Supaya videonya gak terlalu panjang Ya, nanti kalau videonya terlalu panjang Banyak yang komplain Kok panjang banget dok videonya Ya, jadi saya bisa Saya sampai di sini dulu aja Bahasanya mengenai apa yang perlu dinari Tapi buat sobat sehat yang tertarik Saya bahas lebih lanjut mengenai batu empedu Treatmennya seperti apa Mengenai nutrisinya seperti apa Bisa tulis di kolom komen Terima kasih Stay fit and stay healthy See you Di sini saya share Ada 5 jenis makanan Ya, bukan 5 nama makanan Tapi 5 jenis makanan Yang perlu dihindari sobat sehat Untuk mencegah Dan membuat batu empedunya Tidak makin besar Tidak makin banyak Ya, yang pertama adalah Makanan yang mengandung gula tinggi Ya, makanan yang mengandung gula tinggi Terutama adalah golongan fructosa Bukan cuma fructosa ya Tapi terutama Yang kedua karena alkohol Tentu ya, sekali lagi ini juga kita perlu fokus Jadi makanan-makanan yang perlu dihindari Ini makanan-makanan yang menyebabkan kerusakan Pada organ hati kita Pada liver kita Kemudian yang ketiga adalah Proses dairy Nah, kemudian apalagi makanan yang perlu dihindari Yang paling buruk adalah Trans fat Terutama yang sintetis Contoh, margarin Bukan butter ya Margarin Kemudian juga creamer nabati Nah, ini biasanya ada di minuman-minuman yang 3 in 1 tuh Ya Dan juga bahan-makanan sintetis Bahan-bahan makanan sintetis Masih ingat kan? Saya selalu bilang Pe, 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 pe Itu loh ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!